Baiklah tuan-tuan dan perempuan Selamat datang Video kali ini Saya akan kongsikan bersama Tentang bagaimana Untuk menggantikan Kapasitor Kompresor Untuk aircon Jenama Yoke 2.5 2.5 HP Masalah yang dihadapi Indoor unit Boleh dihidupkan Kipas berpusing tetapi Kompresor tidak jalan Kompresor tidak jalan Langkah pertama Bukakan bahagian penutup atas Ataupun cover atas Pada outdoor unit Seterusnya Kita perlu buka Satu lagi cover Kotak Sebelum kita akan jumpa Pendawaian Penyambungan kapasitor Kompresor Dan juga ada Kapasitor Kipas Sebenarnya Yang lebih kecil Yang ini Kapasitor Kompresor Jadi saya dapati Kapasitor Kompresor ini Sudah kembang Malahan Sudah retak Jadi saya percaya Inilah Kerosakan Yang menyebabkan Kompresor yang menyebabkan Kompresor tidak jalan Tidak boleh berfungsi Seterusnya Kenal pasti Berapa unit Mikro farad Iaitu unit untuk Kapasitor yang kita perlu Nak gantikan sebentar nanti Tengok betul-betul Mikro farad dia berapa 50 Mikro farad Setelah saya cari dan survei Di beberapa buah kedai elektrik Didapati Tidak ada lagi Dijual Kapasitor jenis lama Yang segi 4 Warna hitam itu Jadi saya beli yang Jenis baru Yang aluminium itu Yang berkilat Rupa dia sudah lain Tetapi unit 50 Mikro farad itu Pasti Pastikan sama 50 Mikro farad Ok Rujuk balik Cara penyambungan Pada Kapasitor yang lama Jadi kita akan Ubah suai sedikit Cara penyambungan Pada kapasitor yang baru Ok Sebelum buat penyambungan Kita perhatikan Disitu ada 2 terminal Dia tidak Positif Negatif Jadi boleh Rambung yang mana-mana satu Tapi Terminal Merah Positif Pada Sebelah saja Manakala yang negatif Warna biru itu Sekumpulannya adalah Di Sebelah saja Tengok perhatikan Begitulah penyambungan Dia Ok Kita modify Terpaksa guna Kabel tight Untuk ikat Kapasitor Supaya tidak Bergerak Kutub balik Semua cover Dan Kompressor pun Berfungsi Kembali Seperti biasa Ekon pun Sejuk Di dalam rumah Terima kasih